Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, apa kabar nih? Semoga sahabat semua baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT untuk terus dapat berkumpul kembali dengan podcast Departemen Anissa yang kali ini mengalami tema Kebersihan sebagian daripada iman Dalam kehidupan sehari-hari, kebersihan adalah hal yang sangat penting Kebersihan itu penting bukan hanya sekedar syarat untuk sehat melainkan juga menjadi amalan yang bernilai ibadah Dalam hadis sohih riwayat muslim mengatakan bahwa At-Tuhuru Shatrul Iman yang artinya bersuci atau kebersihan itu setengah daripada iman Dengan demikian, dari hadis ini mengajarkan kita bahwa kebersihan atau bersuci itu penting Sahabat semua yang saya sayangi Ternyata Islam itu menempatkan kebersihan sebagai faktor penting bagi keimanan seorang hamba ya Kebersihan alias bersuci di sini memiliki makna yang luas Tidak hanya sekedar menyapu rumah, mengepel lantai, mengelap kaca, atau membuang sampah Kegiatan lain seperti mandi, tayamu, mundu, tidak berkata-kata kotor serta berperilaku rendah hati juga menjadi bagian dari kebersihan loh Dan kebersihan itu menyangkut kebersihan jasmani dan rohani alias kebersihan lahir dan batin Bukan hanya badan saja Sejatinya hati kita juga harus dipersihkan dari segala penyakit hati Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri Pada ayat tersebut Allah menegaskan bahwa dia menciptai orang-orang yang bersih alias senantiasa menyusihkan diri Nah bagaimana caranya? Untuk kebersihan jasmani rasanya sudah kita terangkan sehari-hari Seperti membuang sampah pada tempatnya Membersihkan pakaian, rumah, dan membersihkan majis Dan membersihkan yang lainnya Sedangkan untuk kebersihan hati Bisa kita peku dengan cara memaafkan orang lain Memaafkan diri sendiri Serta yang paling utama adalah dengan senantiasa berpikir, bertasbih kepada Allah SWT Serta membaca Al-Quran Lebih daripada itu Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berzakat atas harta yang kita dapatkan Guna membersihkan dan mensucikan diri Mengapa begitu? Karena setiap harta yang kita dapatkan di bumi ini Sebagiannya adalah milik orang lain Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk memberikan sebagian harta kita itu Untuk berzakat kepada orang lain yang tidak dapatkan Jadi teman-teman sahabat semua Sudah tahu kan Arti dari kebersihan itu Bukan hanya sekedar kebersihan badan Dan kebersihan tempat Melainkan Kebersihan Lahir dan kebersihan batin Kebersihan badan Lingkungan Hati Dan lain sebagainya Semoga Kita Semua Bisa menjaga kebersihan diri kita Dan senantiasa dekat dengan Allah SWT Untuk mencapai rindanya Tak terasa waktu sudah menunjukkan Waktu Kamit kita Terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendengarkan podcast Anissa Untuk kali ini Semoga apa yang disampaikan Dapat bermanfaat bagi kita Dan yang lainnya Sampai jumpa di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh